Aku juga sangat introvert ini Gak bisa kan dapet orang segitu banyak Aku beneran kalap di Sungai Wang Halo everyone Jadi aku disini tuh lagi ada di Jumpa Nah Jumpa itu pol yang sebelahnya Sungai Wang gitu Awalnya aku tuh gak yakin gak pernah ketemu tokonya Cuman kok tiba-tiba disini tuh satu lantai Semuanya tuh toko Andi Besar Buah gitu Gila banget Ini aku mendadak langsung aku kontenin cepet-cepet gitu ya Disini tuh kata orangnya itu ada 6 toko Cuman karena pada saat aku rekam ini pada ke event semua Jadi gak banyak yang buka Jadi aku bakalan ya visit beberapa yang buka aja lah Disini aku bakalan visit Haken Nah mungkin kalian tau Haken itu tuh udah ada di Singapur Memang pusatnya di Singapur tapi dia muka di Malaysia Dan Haken itu itu harganya lumayan pricey lah Kayak untuk barang-barangnya gitu Jadi ya aku gak akan expect lebih sih Cuman barang dia variannya lebih banyak Jadi ya plus minus lah Nah disini dia kaya ada puji-puji gitu ya Let's see kita bakalan masuk Tuh plasih-plasih Ini ada kayak diamond share gitu Tuh mercembas-mercembas Ada plasih-plasih Hucu Hucu banget Disitu itu ada plasih kayak diamond share Jujutsu Langsung main cosplay-cosplay gitu lah Barangnya sih kurang lebih kayak yang Singapur punya sih Dulu pernah kontennya di Youtube Shorts kalau kamu tau Yang berksih ini kayak plasih-plasih gitu Gak, gak salah kayak permen gitu Ini enggak ada plasih-plasih Ini ada station-nya ini Google Avenger Ini itu Genshin semua Terus disitu juga another Genshin ya Nah ini tuh cam tangan Ini ada Anyang Another Anyang Kurang lebih kayak yang di Singapapun Yang disini banyak banget Yal, baterai GoPro ku habis ini Aku bakalan pake HP rekamnya Maaf ya kalau mic-nya ancur ya Lebih ancur dari GoPro ya GoPro-nya udah ancur Apalagi mic-nya HP ini Nah disini kayak ada gacha-gacha gitu ya Ini tuh kayak gachapon gitu Gachapon anime Dia jual figur juga banyak banget disitu Wah ini Kuji nih Kuji Lucky Track gacha banget ini Lucky Draw Try your luck 60-1 draw Wah nanti dapetnya itu ya Disini figurnya banyak banget Disini ini ya mereka kan ada kayak Clown Machine gitu Clown Machine-nya banyak banget Aku pikir cuma Clown Machine Nih ada figur lagi disini Cual barang kecil gitu ya Ya kayaknya barang kecil deh Clown Machine Terus habis-habis disini ada figur Banyak banget Ada Pokemon Ada Pikachu Ini terus kayak deh Terus ada pedangnya sih ini Pedangnya di Mesir tuh lah Lumayan juga sih barangnya Wah 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 Ini kayaknya another toko juga Cuma toko-nya itu tutup Entah itu stok dari sebelah Atau ini memang toko-nya kayak gini Ini toko sendiri hausnya Ini kasir kok Ya ini tutup Mungkin karena event yang dibilang orangnya itu kali ya Sayang banget Nendoroid disini tuh harganya Harganya menaruh gitu Kalo harganya masuk Mungkin aku udah ngambil kali ya Kemurahan beli di Indus Next ini ada Wah ada Pop Mart Dibu-dibu Disini ada Oh ini Riener Banyak banget deh Macem-macem barangnya Ini mainan Ultraman apalah ini Terus ini Cosplay Ini mainan Nendoroid juga lumayan banyak deh Barangnya tuh kurang lebih ya begitulah Nendoroid gitu-gitu Mainannya masih kurang lebih sama Oh iya kalo kalian mau tau daerah ini Ini namanya Iba Fest Tapi ini kayaknya masih baru Kata orangnya itu masih baru satu tahunan gitu Correct me if I'm wrong ya Kayak baru satu tahun Makanya dia kayak belum banyak toko Yang gitu Kalo kedepannya udah dateng Harusnya udah penuh nih toko Ini kalo gacanya sih Kayaknya kurang lebih kayak yang aku kemarin ini Dih Kita kayak figure-figure nih Karena mereka kerjasama ini Banyak ini jual barang-barang kecil gitu Ini aku gak tau anime apa ya Figure-figure kecil Ini ada Gundam semua Ada figure Atsu ini Harganya berapa? 85 85 itu ya lumayan presi sih Di Indo kayaknya 200 ribuan Kayaknya tergantung karakternya ya Ini ada Gundam-gandam lagi Ada kayak pin-pin gitu Ya ampun Ini karakter apa? Tapi gambarnya bagus sih Wah ada ini Ijiban pujinya Yoke Macem-macem ini barangnya Disini ada Another figure-figure Ini wah Figure-figure nya banyak banget Banyak mainan random ya disini ya Campur adu gitu Ada karen-raibu mostly Tokonya ada Berbagai rupa dan berbagai macemnya Disitu dia kayak jualan catnya Gundam gitu Kalian lihat ya disitu pada main itu Fanguard Sudah main Fanguard semua Apa nih ini? Dia jualan TCG Kayak kartu-kartu gitu Kayaknya kartu Fanguard Kartu gitu-kartu macem-macem Ada turnamen listnya gitu Sayangnya itu ya Belakangnya itu kosong semua Itu masih kosong Kayak belum ada isinya gitu Ya sangat rimu aku melihat Karena dia kayak masih baru Jadi gak banyak gitu Apa yang mau dilihat disini gitu Ini kalau ke depan aku kesini lagi Aku coba konten lagi deh disini Karena ini kayaknya bakalan Lebih banyak dari ini Gini aja rame kayak gini Jauh itu rame karena turni ya Kalau gak ada turni aku gak tau Wah ini siapa nih? Cantik banget Nah disini ada Another Gachapon juga Ihhh Gachapon Heaven Tapi gak banyak sih Cuman ini Gachaponnya Satu token 6 ringgit 6 ringgit itu Dia lebih mahal dari yang sebelah sih Yang sebelah itu Aku pernah dapet tuh 5 ringgit gitu loh Tapi setelah aku lihat Segini banyak Kayak belum ada yang interesting Gimana gitu sih Ini ada kayak plushy-plushy Ini lucu banget So many plushy Tapi ini plushy random ya Plushy anyang Tapi aku benci main ini Kamu tau kenapa aku tidak suka main plushy yang capek-capek? Semuanya beli banget Aku gak jauh di luar lah Tidak jauh di luar Nah kita lanjut ke toko terakhir Nah toko terakhir ini namanya Ani Honbu Ini yang gak ada di sungai Wang kemarin Jadi tadi dia itu Salah satu orang yang aku ajak ngomong tadi Cuman ini tuh tutup Tadi padahal orangnya ada sih Mungkin orangnya lagi makan ya Atau ke toilet gitu Cuman kalau kalian mau tau Jadi Ani Honbu ini yang tadi tutup itu Mereka itu jual barang-barang murah Jadi kayak jual kitchen Terus habis itu jual price figure Pokoknya kayak figure-figure yang tergolong murah gitu loh Dia gak jual yang murah itu Itu sepetak-petanyain Karena kayak harganya itu lumayan pahal Aku tadi itu kayak ngajak ngomong Orangnya yang jaga toko ini Tapi orang yang jaga toko ini Entah kemana Aku juga mau coba nunggu Ntar kalau gak bisa Mau maaf ya gak bisa Buri kok kayaknya kontennya Cuman intinya Yaitu jualan kayak figure-figure gitu Figure-figure yang kayak Golongannya tuh murah Kayak price figure Terus kayak gandungan fungsi Barang-barang yang rich yang murah Karena itu menurut dia kayak Lebih gampang jual Jadi aku tuh sebelum Ketama ini Aku tuh mostly Kizin orangnya gitu Karena ada kayak beberapa Ketua itu gak Mimpinin aku buat Nerecord konten gitu Kayaknya YouTube gitu Jadi aku harus nijian satu-satu gitu Setelah kayak agreement itu Baru aku mulai record Tapi karena ini Baterai aku tadi habis Karena aku harus menekaman Dari tur ewang tadi Jadi ya Ini pake HP sih Serius banget ya Serius kemana sih Ini orangnya Ini orangnya kemana sih Tadi aku tuh Padahal ngajak ngomong dia loh Tapi kayak dia kemana coba Hilang kemana dia Meanwhile yang sebelah ini Masih bertanding guys Sama banget Nah disini Ini tuh ada toko Yang tutup juga nih Nah ini kalo aku liat Dari kayak Dia ditutup begini ya Ini mostly kayaknya Jualan Gundam gitu Kayak Gundam-Gundam kit gitu ya Tapi ini tutup Ya kenapa tutup Karena ya Itu tadi Ada event itu Jadi kayak orang-orang Yang punya toko disini Beberapa itu tutup Jadi yang kayaknya Cuman buka itu Si Adi Tunggu itu tadi Yang tiba-tiba tutup sendiri Kayaknya ownernya kemana gitu ya Terus habis itu Ini ada Haken Haken juga ada di Singapura kan Cuman dia kayak buka cabang Jadi ya yaudah Satunya itu yang kerjasama Yang ada di Sungai Wangku Sama satu yang di sebelah sana Eh sih cuman itu doang sih Sisanya gak tau kenapa tutup ya Mungkin gak Mereka mau ini kali ya Mereka ada event itu Karena eventnya juga jauh dari sini sih gitu Dia gak di tengah kotanya Jadi aku tuh sendiri bingung Ini tuh kayaknya video bakalan pendek Aku gak ngerti Ini aku bakalan kayak nge-review Kayak gimana ya Pusing aku Soalnya kayak terlalu banyak orang juga sih Aku juga sangat introvert Ini gak bisa ngadepin orang segitu banyak Nge-rekam juga gak nyaman Mungkin kalau aku ke Kuala Lumpur lagi Aku bakalan ke lantai ini lagi Karena ini kayak gak banyak yang buka juga Jadi kayak mau kemana juga bingung gitu Ini sedikit fun fact ya Kalian tau gak Aku tuh dikasih tau tempat ini Karena papaku kelewat aja tempat ini Jadi kayak aku lagi rekaman di Sungai Wang Terus habis itu Papaku ke TRS ini Accidentally ke tempat ini Ngerti gak sih Jadi kayak ini sebenernya video yang bener-bener Unplanned banget untuk direkam buat Youtube panjang Karena aku juga KL ini cuman sehari doang Besok itu udah pindah ke contoh lain Kayaknya kayak aku harus merekam ini hari ini Yar Semuanya beres Sedikit fun fact ya itu doang sih Tapi aku beneran kalap di Sungai Wang Daripada di lantai yang ini sih Untung aja sih Nah aku sedikit tambahin ya Aku lupa Jadi kayak anime fest ini Yang ada di lantai jumpa ini Itu mereka selalu ngadain event satu bulan sekali Jadi kayak event anime itu selalu ada satu bulan sekali Tapi bulan ini tuh gak ada Bulan berikutnya mereka bakalan Ada event itu tanggal 11 bulan 11 gitu lah Katanya dia Aku gak tau ini video ini Waktu record ini Itu tanggal berapa Mungkin dia udah kayak udah ada event Atau udah buka Udah lebih banyak toko yang buka gitu Yaudah jadi sekian gitu aja video kali ini Aku gak tau berapa panjang ini video Jangan lupa like, comment, subscribe Dan nyalain notifikasi di youtube channel aku Dan kalian bisa komen di bawah ide-ide Kota berikutnya Atau review dan lainnya Atau kayak kamu Aku gak vlog apa Ya kalian komen di bawah aja lah Semoga kalian yang suka sama konten ini See you next time everyone Aku coba nungguin itu toko Anihonku buka ya Kalau aku satunya sampe gak buka Udah aku tinggalin deh Soalnya ini kayak keriting banget sih Kakiku aku tadi-tadi jalan sih Dan ini aku kayak kurang tidur sih Kataku hitam banget Yaelah udah kutungguin Kayak hampir setengah jam Satu jam Orangnya kayak tutup Apa ini memang tutup beneran Apa gimana ya Tapi lagunya masih jalan sih Gak tau dah Kayaknya harus aku tinggalin deh Sorry ya gak bisa aku rekam kamu Sorry